Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Hari ini aku akan share tiket murah ke Jepang 2 jutaan aja Aku ini posting di tanggal 6 Januari 2023 hari Jumat Jadi kalau teman-teman yang beli lebih dari tanggal ini Dan lebih dari waktu ini Aku gak tau ya kalau harga berubah Tapi disini aku akan share di tanggal berapa Harganya 2 jutaan Dan ada juga yang dapet bagasi 20 kilo juga Lumayan banget Dan ada dapet kabin juga 7 kilo Nah sorry banget aku take video dari atas Karena tripod yang kecil Berusaha Ikutin terus video ini Aku akan share tiket murah di tanggal berapa aja Dan pesawatnya apa aja Ikutin video ini Nah disini aku akan share di 2 aplikasi Dan perbandingan harganya tuh juga aku akan share Jadi teman-teman lebih enak Untuk yang pertama bisa klik di web Atau di aplikasi airpass.com Disini itu untuk pesawat dan hotel Itu juga ada teman-teman di web ini Dan disini juga suka ada promo Nih teman-teman bisa klik promo Abis itu promonya disini ada mulai 20% Terus ada juga potongan harga 10 ribu segala macem Tapi biasanya disini aku pakenya untuk tiket pesawat aja Jadi langsung aja kita ke flight Abis itu ke berangkatan dari Jakarta Disini aku cobanya yang one way ya teman-teman Abis itu 2 nya tuh ke Jepang Karena budgetnya gak banyak Jadi aku gak usah macem-macem milihnya ya Sadar diri Jadi kita ke bandara manapun Ke Jepang Dan teman-teman bisa pilih yang pertama itu Di tanggal 25 April Catet nih screenshot ya teman-teman ya Disini ada pilihan harga Mulai dari Kita lihat sabar dulu teman-teman Yang termurah berapa Oke Ingat ya teman-teman Yang pertama teman-teman bisa coba Masukin di tanggal 25 April Dan ini muncul harga termurahnya Pake Royal Brunei loh Nah pesawat Royal Brunei ini termasuk Pesawat yang bagus ya teman-teman Dia nyaman dan enak banget Kursinya oke lah pokoknya nyaman banget Dan dia dapet bagasi juga Di harga 3,4 juta rupiah Dari Bandara Soekarno ke Narita Teman-teman dapet bagasi 20 kilo Dengan penerbangan 23 jam 15 menit Jadi gak lama nih transitnya Gak ampe berhari-hari Cuman satu harian aja Pake Royal Brunei Air Lens Dan ini nyaman banget Dan ini detailnya Transitnya segala macem Pastinya karena pake Royal Brunei Ya pastinya transit di Brunei ya teman-teman Tapi gak lama transitnya Dan paling penting kita dapet kabin 7 kilo dan bagasinya 20 kilo Lumayan banget Di harga 3,4 juta Dengan pesawat Royal Brunei Nah kalo di web atau aplikasi AirPass itu Gampang banget juga Belinya tinggal isi aja Detail kontak kita segala macem lah Pokoknya sampe finish dan payment Paymentnya juga pilihannya ada banyak teman-teman Bisa pake bank, virtual account dan lain-lain Pokoknya Ini ya kita dapet 20 kilo bagasi Detailnya dan kita tinggal isi aja Sampai nomor HP dan segala macem lah Pokoknya gampang Lanjut di tanggal kedua Teman-teman bisa isi di tanggal 24 Mei Nah ini dia Sabar dulu Ini muncul di tiket termurah di tanggal 24 Mei Catet dan screenshot sekarang Di 2,5 juta aja Dan Royal Brunei di 4 jutaan Jadi di 2,5 juta ini pake Air Asia Multi Airlines Jadi dia ada transitnya 1 hari ini teman-teman Terus namanya juga murah ya teman-teman Kalo Air Asia, skot kayak gitu-gitu Pesawat-pesawat kayak gitu tuh jarang yang ada bagasinya Jadi kalo dapet bagasi langsung aja disikat Karena jarang banget mereka ada bagasi Cuman biasanya dapet kabin 7 kilo aja Tapi bisa beli bagasi langsung di counter Mau berapapun, berapa puluh kilo itu bisa langsung beli Nah oke sekarang kita cek detailnya yang Air Asia Multi Airlines ini Yang transitnya 1 harian Disini ada 2,5 juta Terus detailnya transit di Kuala Lumpur ya teman-teman Terus dia bagasinya itu gak dapet Dan cuman dapet kabin 7 kilo aja Lanjut di tanggal yang sama 24 Mei Kita cek yang Royal Brunei di harga 4 jutaan tadi nih Dapet 20 kilo bagasi Dan 7 kilo kabin Cuman nih transitnya lama banget nih teman-teman nih Bisa cek disini Transitnya di Brunei pastinya Namanya juga Royal Brunei ya bun Dan kita nanti akhirannya ke Narita Terserah nih mau pilih yang mana Tapi kalo aku pribadi prefer yang tanggal 25 April yang pertama Lanjut rekomendasi tanggal ketiga Teman-teman bisa masukin di Air Pes itu Tanggal 1 Agustus 2023 Disini bakal muncul termurahnya ada di 2,1 juta aja Parah banget sih Kenarita dari Soekarno Kenarita 2,1 juta aja Dan dia transit Satu hari Pake pesawat Scott Tiger Air ya teman-teman Dan di 2,4 juta Ada di Air Asia Multi Air Lens Dan kebawahnya juga sampai 2,5 juta Itu masih Air Asia Multi Air Lens Nah untuk tanggal 1 Agustus 2023 ini gempar banget Karena banyak banget angka 2 jutanya Jadi untuk yang teman-teman gak banyak anak bayi Atau gak riweh Bisa banget ambil disini Karena ini kan tanpa bagasi dan transitnya lama ya Jadi oke-oke aja kalo misalnya kita single Terus abis itu kita mau liburan sendiri ya Karena aku waktu sebelum nikah tuh sering banget jalan-jalan sendirian aja Paling sama teman berdua, bertiga Kayak segeng gitu Kita pasti ambil tiket di web AirPass ini yang paling murah Karena kita kan oke-oke aja Fine-fine aja gitu Yang pake kursi yang gak senyaman itu banget juga ya gak apa-apa Gak masalah Yang penting bisa murah Kita terbang holiday Transitnya ini juga lama Biasanya dulu tuh pas aku belum nikah tuh Biasanya kita tidurnya tuh di bandara Pas lagi transit atau jalan-jalan aja keliling Next rekomendasi tanggal ketiga dari rumah Alka Ada di tanggal 15 Agustus Teman-teman bisa masukin tanggal di AirPass itu Tanggal 15 Agustus Dan akan muncul harga termurah Pake AirAsia Multi Airlines di 2,4 juta Dia dari Soekarno ke Haneda Semuanya ya Dan untuk pilihan jamnya ada banyak ya teman-teman Mulai dari pagi sampai malam di jam 19 Dan ada Royal Brunei juga Mulai dari jam 6 pagi Dan di harganya 3,4 juta Lumain murah juga sih Ini pilihan termurahnya Dan jangan lupa perhatiin transitnya ya Ada yang 1 hari Ada yang 13 jam Di tanggal 15 Agustus 2023 ya teman-teman Ini yang AirAsia Pesawat Skot ingat Sekali lagi gak ada dapet Bagasi ya Biasanya cuman kabin 7 kilo aja Tapi semua itu sangat bisa di order Nambah bagasi di loket langsung Kalo dulu biasanya aku ordernya tuh di pulang Karena pulang bawa gembolan Jadi nambah bagasi di pulang Nah kita klik salah satu aja Untuk detail AirAsia di 2,4 juta Nah disini udah keliatan ya teman-teman Dapet kabin aja 7 kilo Terus kita nyampe Haneda itu jam 22 malem Di harga 2,4 juta aja Parah sih Next untuk aplikasi kedua Aku mau kasih tau teman-teman Di tanggal yang sama Kita pake traveloka Perbandingannya Masukin yang pertama itu Di 25 April dari Jakarta ke Tokyo Disini mulai harga termurahnya Di nominal 3,3 juta Dengan pesawat Royal Brunei Airlines Disini aku klik ya Ada bagasi 25 kilo Jadi bagasinya kalo yang tadi di AirPass itu Cuman 20 kilo aja Tapi di traveloka kita dapet 25 kilo Plus kabin 7 kilo Lanjut di traveloka kita masukin rekomendasi dari rumah Alka Tanggal kedua di 1 Agustus 2023 Muncul harga termurah itu di nominal 2,1 juta Dengan pesawat skut kayak gini Detailnya Nah ini ada kabin 10 kilo Lumayan sih 10 kilo Karena yang tadi AirPass itu biasanya kabin tuh 7 kilo doang Tapi disini dapetnya 10 kilo Lumayan lah ya Nah tapi untuk teman-teman pecinta Jal dan Ana Udah ya hilangkan Karena gak usah nyari-nyari lagi kalo budgetnya dikit Karena si Ana dan Jal itu masih diangka diatas 10 jutaan aja Padahal pas aku kemarin pergi itu Pake Ana pulang pergi dapet 8 jutaan aja Dan di 1 Agustus Ana itu mulai dari 15 juta Nah untuk lebih gampang Ini aku tulis perbandingannya sebelah-sebelahan Biar teman-teman lebih gampang Mau pake traveloka atau AirPass Di tanggal yang sama Oke tanggal pertama rekomendasi rumah Alka Di 25 April Untuk traveloka yang biru Dan AirPass itu yang merah ya teman-teman Sebelah kanan Di tanggal 25 April Untuk traveloka Keberangkatan dengan Royal Brunei Ada di jam 6 pagi Nominalnya 3,3 juta Sedangkan di AirPass itu Di jam 6 pagi Royal Brunei Nominalnya 3,4 juta Dua-duanya sama-sama Soekarno ke Narita Dan di AirPass itu Ada bagasi 20 kilo Sedangkan di traveloka Dapet bagasi 25 kilo Jadi kalo aku pribadi Lebih prefer pake traveloka Untuk keberangkatan 25 April ya Pake Royal Brunei Karena harganya sebelum promo itu Beda 100 ribuan ya 3,3 dan 3,4 Dan bagasinya juga beda 5 kilo Lumayan Lanjut rekomendasi tanggal kedua Ada di tanggal 24 Mei Di traveloka sebelah kiri Dan AirPass sebelah kanan Di traveloka itu Harga termurahnya Pake pesawat Skot Mulai dari 4,1 juta Dari Soekarno ke Narita Dan ada 1 kali transit Untuk di AirPass itu Yang termurah itu 2,5 juta aja Pake AirAsia Multi Airlines Dua-duanya itu sama-sama Gak dapet bagasi temen-temen Jadi menurut aku Kalo keberangkatan 24 Mei 2023 Mendingan pake yang Di web atau aplikasi AirPass aja Karena 2,5 juta bun Lumayan banget kan Dan di AirPass juga tersedia Royal Brunei Di jam 1 siang Dari Soekarno ke Narita Dengan dapet kabin 7 kilo Dan bagasi 20 kilo Di harga 4 jutaan aja Dan di traveloka Gak tersedia ya Yang Royal Brunei itu Cuman ada di AirPass aja Oke lanjut Rekomendasi tanggal ketiga Bisa masukin 1 Agustus 2023 Di traveloka Paling murah Dengan pesawat Skot itu Di jam 19 Ada di 2,1 juta Dan di AirPass itu Pake Skot Tiger Air Juga di 2,1 juta Ini sama pesawatnya Sama-sama harganya juga Dan sama-sama gak dapet bagasi juga Terserah ya Jadi mau pake yang AirPass Atau yang traveloka Kemudian mulai lagi Ada Royal Brunei Di 3,3 juta Dan kalo di AirPass itu Royal Brunei Di 3,4 juta Jadi kalo mau pake Royal Brunei Ya beli aja di traveloka Karena lebih murah 100 ribuan Lanjut rekomendasi tanggal terakhir Masukin 15 Agustus 2023 Ini dia perbandingan harganya Dari traveloka Cuman tersedia Yang paling murah tuh Royal Brunei Di 3,8 juta Jam 6 pagi Dari Soekarno Ke Narita Dengan 1 kali transit Sedangkan 15 Agustus Di AirPass itu Royal Brunei itu Lebih mahal Mungkin ya Ada di bawah-bawah Tapi dia paling murah Ada di AirAsia Multi Airlines Di 2,4 juta Yang pasti Gak pake bagasi Cuman ada Kabin 7 kiloan aja Disini ada 2,4 juta 2,4 juta 2,5 juta Tapi ini yang Gak pake bagasi Jadi kalo mau ke Jepang 15 Agustus Terus better Ambil di traveloka Pake Royal Brunei Karena 3,8 juta aja Udah dapet Kabin 7 kilo Atau 10 kilo Dan bagasi 25 kilo Oh iya untuk temen-temen Yang nanya Aman gak sih Beli tiket di AirPass.com Nah aku gak tau Aman apa enggak Tapi selama ini Aku order dari Sebelum nikah Aku selalu pake AirPass Karena nyari yang termurah Itu selalu aman Pulang dan pergi Gak ada apa-apa Gak ada masalah Satu syarat Yang aku bisa kasih tau Ke temen-temen Setelah beli tiket itu Selalu di make sure Telepon ke kantor Untuk make sure Atas nama penerbangan kita Di tanggal Dan jamnya Jadi jangan sampe Udah deket Baru kita make sure Karena takut ada apa-apa Itu aja sih Kalau saran dari aku Sekian rekomendasi tanggal Dan tiket termurah Dari Rumah Alka Jangan lupa di like Dan di share video ini Biar banyak temen-temen yang tau Jadi lebih bermanfaat lagi Videonya ada dapet pahala juga Saling sharing temen-temen Dan untuk informasi tentang rumah Dan tips-tips tentang rumah Aku udah share Temen-temen bisa follow Instagram Rumah Alka Dan tiktok rumah Alka Dan jangan lupa support aku Di Youtube Alka Home Terima kasih banyak Yang udah nonton Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya